5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Kak Citra di mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud Wujud apa saja kah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik Wujud benda Setiap benda pasti memiliki wujud Wujud benda itu ada 3 adik-adik Yaitu padat, cair, dan gas Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat Minyak dan air itu berwujud cair Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 Bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas Nah di kelas 3 ini kita mengulang lagi Tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak Banyak pula bahan-bahan untuk memasak Seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik Nah disini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya Kamu telah mengamati gambar di atas tadi Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi Sesuai wujudnya adik-adik Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas Sesuai gambar tadi Nah benda padat yang ada di gambar tadi adalah Panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya Sesuai dengan gambar tadi Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi Contohnya air Ada minyak goreng Ada cuka Ada kecap Ada saus Lalu benda gas itu ada Uap air Ada gas juga adik-adik Biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan Nah gas itu termasuk dalam benda gas Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya Tentukan nama-nama benda Lalu kalian tuliskan dalam tabel Itu sesuai dengan wujudnya Apakah wujudnya padat, cair, atau gas Nah contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah Buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah Air Tinta spidol itu adalah benda cair Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita Ada udara, oksigen, ada asap Itu adalah benda gas Benda dikelompokkan ke dalam tiga wujud Tuliskan ketiga wujud benda tersebut Coba adik-adik bisa sebutkan Tiga wujud benda Ya ada Benda cair, benda padat, benda gas Boleh kalian bolak-balik ya Lalu Tuliskan dua contoh benda padat di sekitar kalian Nah kalian bisa tuliskan ya adik-adik Benda apa saja Yang termasuk benda padat di sekitar kalian Kak Citra disini bisa sebutkan Meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain Tuliskan atau sebutkan dua contoh benda cair di sekitar kalian Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian Ada benda cair apa saja Disini contohnya ada air, ada bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng Madu, dan lain sebagainya Tuliskan dua contoh benda gas di sekitar kalian Nah contohnya ada udara, ada asap, ada oksigen Kak ada balon Adik-adik dengarkan Kak Citra Balon itu adalah benda padat Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini Nah disini adalah rumah edu Rumah edu ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 m Atau 5 km lebih 300 m Jarak rumah edu ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 m Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m Jadi jarak dari rumah edu ke kebun binatang itu adalah 1523 m Satuan km dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak Pada pembelajaran subtema sebelumnya kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter Nah hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter Satu kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada seribu meter Jadi kalau ada satu kilometer itu sama dengan seribu meter adik-adik Sekarang jarak rumah edu ke rumah nenek tadi 5 km 300 m Berapa jarak rumah edu ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah kita bisa tuliskan 5 km 300 m sama dengan titik-titik meter Nah disini yang kita ubah adalah kilometernya Karena 300 m sudah satuannya sudah meter Tidak perlu kita ubah Yang kita ubah adalah 5 km Nah 5 km itu ada berapa meter? 1 kg ada seribu Kalau 5 km berarti 5 dikali seribu meter Berapa 5 dikali seribu? Ya 5 dikali seribu itu 5 ribu adik-adik Jadi 5 km sama dengan 5 ribu meter Lalu kita tuliskan disini adik-adik 5 ribu meter ditambah 300 meter Sama dengan berapa ayo 5 ribu ditambah 300? Ya 5 ribu 300 meter Jadi jawabnya jarak rumah edu ke rumah nenek adalah 5 ribu 300 meter Perhatikan denah ini adik-adik ya Ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan Rumah Siti ke sekolah Nah rumah Siti disini Ke sekolah disini ya Jaraknya adalah 5 km 100 meter Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter Maka kita bisa tuliskan disini 5 km 100 meter Sama dengan titik-titik meter Mana yang harus kita ubah adik-adik? Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter Berarti yang kita ubah adalah 5 km Nah adik-adik tau kan 5 km itu sama dengan 5 ribu meter Didapat dari mana? Dari 5 ribu dikali seribu Berarti 5 ribu meter ditambah 100 meter Berapa ya? Ya 5.100 meter Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter Lalu rumah Udin ke kantor pos Nah disini rumah Udin ke kantor pos Ada jaraknya 2 km 850 meter Berarti kita cari dalam meter 2 km 850 meter sama dengan titik-titik meter Yang kita ubah adalah 2 km 2 km itu ada berapa meter ya adik-adik ya? Kalau 1 km itu 1000 meter Berapa kalau 2 km? Ya 2000 meter Berarti 2000 meter ditambah 850 meter Sama dengan 2850 meter Jadi rumah Udin ke kantor pos itu jaraknya 2850 meter Berikutnya rumah Siti ke rumah Udin Nah kita cari tau bersama-sama Disini rumah Siti Disini rumah Udin Jaraknya 6 km lebih 350 meter Kita ubah dalam meter adik-adik 6 km kita ubah dalam satuan meter Berapa ya 6 km itu berapa meter adik-adik? Ya 6000 Berarti 6000 meter ditambah 350 Jawabnya 6350 Jadi rumah Siti ke rumah Udin itu jaraknya 6350 meter Alat ukur itu ada bermacam-macam adik-adik Baik jenis maupun kegunaannya Altimeter adalah alat yang digunakan Untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang Dari permukaan laut Altimeter ini juga untuk mengukur tinggi gunung Dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian Nah ini namanya alat altimeter Biasanya digunakan pesawat terbang Untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut Perhatikan gambar kedua pesawat ini adik-adik Nah tinggi pesawat A adalah 3000 meter dari permukaan laut Lalu tinggi pesawat B itu 4325 meter dari permukaan air laut Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah kita masih ingat ya Satu kilometer itu seribu meter Nah sekarang kalau 3000 meter berapa kilometer? Apakah kita kalikan dengan seribu? Tidak adik-adik Tapi kita bagi dengan seribu Karena kebalikannya Tadi satu kilometer sama dengan seribu meter Berarti seribu meter sama dengan satu kilo Itu kebalikannya Maka kita bagi 3000 dibagi seribu Nah sama-sama memiliki angka nol Kita hilangkan saja Kalau di sini dihilangkan satu Maka di angka seribunya Nolnya juga dihilangkan satu Lalu berikutnya juga kita hilangkan adik-adik Sampai angka nolnya sama-sama habis Ketemu pembagian baru 3 dibagi satu Berapa 3 dibagi satu? Ya jawabnya 3 Berarti 3000 meter itu sama dengan 3 kilometer Jadi ketinggian pesawat A dalam satuannya adalah 3 kilometer Berapa ketinggian B dalam satuan kilometer? Nah sekarang kita cari tahu yang B adik-adik 4325 meter itu kita uraikan dulu Itu sama dengan 4000 meter Ditambah 325 meter Nah yang kita ubah adalah 4000 meternya Maka 4000 meter itu kita kerjakan dengan cara 4000 dibagi seribu Karena satu kilometer itu seribu meter Punya nol kita sama-sama coret saja adik-adik Karena sama-sama punya angka nolnya sebanyak 3 Ya kita hilangkan 3 semua Ketemu pembagian baru yaitu 4 dibagi satu Berarti 4 dibagi satu sama dengan 4 Berarti 4000 meter itu sama dengan 4 kilometer Lalu kita tuliskan di sini adik-adik 4 kilometer lebih 325 meter Jadi ketinggian pesawat B adalah 4 kilometer Lebih 325 meter Lalu di sini berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A Nah pesawat B tadi tingginya itu 4 kilometer Lebih 325 meter Jika dibandingkan ketinggiannya itu kita kurangi saja dengan pesawat B Pesawat B tadi ketinggiannya 3 kilometer Nah sesama satuan kita jadikan satu adik-adik 4 kilometer dikurangi 3 kilometer Lalu sisanya 325 meter 4 kilometer dikurangi 3 kilometer sama dengan 1 kilometer Lebih 325 meter Jadi perbedaan ketinggian antara pesawat B dan A Itu 1 kilometer lebih 325 meter Pernahkah adik-adik memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak Udara itu berwujud gas adik-adik Gas tidak terlihat namun bisa dirasakan Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi Ada juga angin yang bertiup sangat kencang Seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan Jika angin kencang bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan Jika ada angin puting beliung bergeraklah berputar Nah adik-adik coba kalian praktekkan Dari gerakan angin yang sepoi-sepoi Lalu gerakan angin yang cepat dan gerakan angin yang berputar Dalam parian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi Sekarang adik-adik bisa berlatih gerakan kaki terlebih dahulu Iringilah dengan lagu yang kalian suka Kalian bisa berlatih gerakan kaki dengan gerak lembut Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi Dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang Nah adik-adik bisa praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya, Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi